Pantas yakin cerai sama Ruben, ini sederet sumber kekayaan Sarwenda. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa tanggal 9 Juli menggelar sidang cerai Perdana Ruben Onsu dan Sarwenda. Namun, keduanya tidak hadir di persidangan yang beragendakan mediasi tersebut. Ruben Onsu hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Raga Ginting. Sementara itu, pihak Sarwenda sama sekali tidak tampak hadir di persidangan. Hanya legal standing dari penggugat dan juga tidak dihadiri oleh tergugat, ucap Raga Ginting. Kuasa hukum Ruben Onsu saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa tanggal 9 Juli. Sidang cerai keduanya pun akan dijadwalkan ulang pekan depan, dikarenakan pihak tergugat tidak hadir. Pada sidang selanjutnya, baik Ruben dan Sarwenda diharapkan dapat menghadiri persidangan. Namun, Raga Ginting mengatakan mediasi tidak akan dilakukan. Pasalnya, pihaknya melayangkan gugatan cerai lantaran Ruben dan Sarwenda sudah mantap untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Namun Raga Ginting tidak dapat mengungkapkan alasan Ruben Onsu dan Sarwenda bercerai. Di samping masalah rumah tangganya yang ramai, Sarwenda adalah sosok selebritas yang tak hanya berpangku tangan pada suaminya. Bermula dari menjadi member grup Cherry Bell, namanya kini dikenal sebagai seleb dan pebisnis. Lantas dari mana saja sumber kekayaan Sarwenda, hingga dia mantap jalani hidup sendiri tanpa suami, tonton video ini sampai selesai. Perempuan berusia 34 tahun ini mendapat sumber kekayaan pertama dari tawaran syuting. Sejak terjun ke dunia entertainment, ia biasa hadir sebagai pengisi acara, bintang tamu, hingga syuting dalam berbagai judul film. Tentu, di samping ini nama Sarwenda Tan lebih dikenal sebagai penyanyi. Namanya dikenal setelah ia bergabung dengan girl group Cherry Bell pada 2011 lalu. Namun, ia hanya berkarir selama setahun saja dengan girl group tersebut. Kemudian, Sarwenda melanjutkan dengan bersolo karir. Hingga kini ia pun masih aktif. Dan karena keturunan Tionghoa, ia pun terbiasa menerima undangan sebagai penyanyi mandarin. Seperti banyak selebritas yang memiliki bisnis sendiri, ibu tiga anak ini tak hanya berpangku tangan pada suaminya saja. Sejak 2017, ia telah mendirikan Sarwenda Jus. Yakni bisnis minuman herbal yang memiliki sederet manfaat, dari mulai untuk promil, perawatan kulit, hingga bikin langsing, tentu bisnisnya ini mendatangkan cuan. Kalau sang suami telah melekat dengan geprebensunya, Sarwenda punya bisnis makanan sendiri yakni resep Sarwenda. Ia menjual banyak pilihan masakan rumahan yang dimasak olehnya langsung, dari mulai keripik hingga sederet makanan berat. Untuk mendapatkan resep Sarwenda ini, sahabat JBK bisa melakukan pembelian di Shopee atau Tokopedia. Sarwenda juga mengelola bisnis fashion, Duster Sarwenda Asli dan Sui Libai Sarwenda. Sebagai ibu rumah tangga yang banyak menghabiskan waktu di rumah, ia sering terekam kamera menggunakan Duster. Duster-Duster inilah dijual dan bisa sahabat JBK temukan di ad Duster Sarwenda Asli. Sementara itu, untuk beragam sepatu dan sandal cantik buatan lokal, bisa sahabat JBK temukan di adswily.id. Lalu, ada juga bisnis kecantikan kuku dan rambut yang dimiliki oleh perempuan cantik ini, Sarwenda Secret Shine. Untuk sahabat JBK yang ingin memiliki tampilan kuku dan rambut cantik dalam waktu singkat, bisa berkunjung ke laman Instagram at sssshine.id. Terakhir, sumber kekayaan yang dimiliki oleh Sarwenda juga didapatkannya dari peran sebagai brand ambasador hingga endorsement. Seperti yang kita tahu, ia menjadi salah satu selebritas yang dikenal baik di masyarakat. Tak heran, banyak brand besar mengajaknya bekerja sama. Dari sinilah pundi-pundi kekayaan juga didapatkannya. Itu dia sederet sumber kekayaan yang dimiliki oleh Sarwenda secara langsung, banyak juga ya sahabat JBK. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!